Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hello guys welcome back to my channel Oke balik lagi dengan saya holy akbar jadi di video kali ini saya mau nge-review sebuah smartphone flagship ya yang rilis pada 23 Agustus 2019 dan saya mau buat reviewnya di 2022 ini ya apakah masih worth it untuk dibeli ya ataukah tidak jadi kita kalian simak aja di video ini ya kalian bisa nilai sendiri nanti apakah masih layak atau tidak ya Nah ini adalah Samsung Galaxy Note 10 plus ya jadi ini saya belinya di marketplace ya dan ini adalah second hand ya sayang nggak beli baru dan ini variannya untuk RAM 12GB dan internalnya 256GB ya jadi ini dia itu ada berapa ya intinya ada yang yang paling tinggi yaitu 512GB guys Nah untuk Note 10 ini dia ada dua varian juga guys jadi ada noten biasa ya dan ada noten plus nah karena yang saya pegang ini hanya noten plus jadi saya akan nge-review ya up noten plus ya karena sesuai yang saya pakai Oke jadi smartphone ini termasuk dalam kategori high-end guys ya jadi smartphone ini dirancang untuk kebutuhan kalian yang memiliki tingkat produktivitas tinggi ya yang membutuhkan sebuah smartphone berteknologi canggih untuk meningkatkan nilai produktivitas kerja kalian guys ya Nah meskipun smartphone ini hampir berumur tiga tahun lebih ya mungkin akan segera empat tahun ya namun ada beberapa alasan yang menjadikan smartphone ini masih layak digunakan di tahun 2022 ini nah lantas alasannya apa saja yang menjadikan Samsung Galaxy Note 10 plus ini masih layak untuk kerja di 2022 ya Nah jadi kita akan review sama-sama ya gimana kelebihan dan kekurangannya dari Samsung Galaxy Note 10 plus yang saya pegang ini ya Mari kita simak alasannya Oke jadi alasannya saya singkat saja ya jadi kita yang ambil yang penting-penting aja ya sisanya bisa kalian ya cari di speknya di Google ya lebih lengkap lagi untuk ini saya yang penting-pentingnya aja Nah oke jadi yang pertama itu dia mempunyai dukungan stylus pen ya multi guna nah seperti yang kita tahu Samsung Galaxy Note series ini memiliki ciri khas yang cukup spesifik berupa stylus pen ya yang tidak biasa ditemukan smartphone lain pada umumnya alat ini berfungsi sebagai media penunjang ya aktivitas kreatif seperti menulis bertanda tangan atau sekedar membuat sketsa nah sebagai fitur pendukung yang cukup bermanfaat stylus pen ini ya pada Samsung Galaxy Note 10 plus ini memiliki dukungan sensor Bluetooth integration aksel meter dan gyro ya jadi ini bisa buat remote ini ya saat kalian dengan selfie ya ya itu kan nggak bisa ya mungkin kalian pengennya banyak-banyak tampil deh ya jadi kalian bisa gunakan remote ini untuk jadi ini tombol shutter kameranya dan ini juga bisa kalian untuk alihkan mode kameranya ya mau jadi kamera depan terus atau masuk ke mode video dan lain-lain ya dan untuk saya saya kepake banget ya ini ya karena saya itu sering banget fotonya yang ini pengen kelihatan jauh gitu ya kan susah ya kalau nggak punya apa teman yang mau moto ini akan nah jadi kita bisa gunakan ini stylus pennya dan ini berguna juga saat saya edit-edit foto dan edit-edit video ini detail ya menggunakan X-Pen ini ya jadi sangat terbantu lah dan yang kedua itu dia memiliki layar berkualitas tinggi ya jadi kalian mungkin kalau kalian user Samsung udah pada tahu lah ya kualitas Samsung itu gimana ya dia terkenal dengan layar Super AMOLED nya ya Nah sedangkan disini dia memiliki layar dan apa Dynamic AMOLED 2x ya ini di atas Super AMOLED jadi meskipun Samsung Galaxy Note 10 plus ini dirilis pada 2019 lalu namun Samsung Galaxy Note Samsung Galaxy Note 10 plus ini memiliki dukungan layar berpanel Dynamic AMOLED tadi ya yang dipadukan dengan teknologi HDR 10 plus ya jadi untuk ketajaman warna ya kecerahan detail ya dan apa tajamnya itu nggak usah diragukan lagi dan dari konfigurasi ini dapat kita simpulkan bahwa layar smartphone ini masih memiliki teknologi yang sama dengan smartphone high-end yang rilis di tahun 2020 ini dua-dua ya ya kalau kalian tahu ya mungkin smartphone sekarang aja ya masih ada yang apa rilisnya merupakan Super AMOLED aja dan resolusinya FHD plus saja ya sedangkan ini udah wiki HD plus ya jadi ini layarnya 2K ya jadi tajam banget lah ya ya walaupun ini menggunakan apa memakan baterai yang lebih boros tapi kalian bisa set bisa juga ke FHD plus ya ya kalau saya gunakannya yang 2K ya untuk apa beli HP yang mahal kalau fiturnya enggak digunakan ya ya kalau kalian sukanya FHD sih yang enggak masalah juga ya jadi sehingga ya kalian bisa memenuhi kebutuhan multimedia nya yang spesifik jadi Samsung Galaxy Note 10 plus ini masih sangat recommended jika dijadikan sebagai media penunjang utama ya dan yang ketiga dia memiliki dukungan upgrade sistem operasi hingga Android 12 ya jadi sekarang ini Androidnya sudah Android 11 ya dengan versi One UI 3.1 ya kalau untuk software kalian enggak usah ragu lah ya soalnya kalau kalian nonton di channel-channel kayak gadgetin itu mereka selalu bilang kalau One UI itu adalah sistem operasi yang sudah matang ya dan Kenapa saya milih untuk daily driver saya Samsung ya karena saya nyaman banget sama One UI nya ya walaupun baru pegang ini sensornya beda banget sama UI lain nah gitu sistem operasi merupakan salah satu faktor yang cukup penting guys jadi untuk Samsung Galaxy Note 10 plus ini memiliki dukungan upgrade hingga versi sistem Android 12 yang kabarnya nanti kita bakal dapat di bulan ini atau bulan Februari mendatang jadi sehingga dengan pertimbangan ini dapat kita ambil kesimpulan bahwa Samsung Galaxy Note 10 plus ini memiliki masa pakai yang cukup panjang hingga dilihat dari dukungan upgrade upgrade sistem operasinya selain itu jika kita melakukan upgrade sistem operasi pada versi yang lebih tinggi dari sebelumnya kita dapat memperbaiki performa dan celabuk jika sebelumnya ada pada versi sistem operasi sebelum dilakukan upgrade ya dan yang keempat itu memiliki dukungan kamera yang sangat cocok untuk kebutuhan fotografi dan videografi ya Nah untuk memenuhi kebutuhan fotografi smartphone ini dihadir dengan dukungan triple kamera berkapasitas 12 megapiksel ya kamera utama lalu ada kamera ini tilih 12 megapiksel juga dan ada kamera 16 megapiksel ya oke untuk mendukung performanya sendiri fotografi yang maksimal Samsung Galaxy Note 10 plus hadir dengan kamera berfitur VDAF atau HDR dan panorama dan satu lagi dia punya kamera TOF ya itu kamera buat ini ya fokus kalau enggak salah ya jadi totalnya empat kamera ya salah maaf tadi triple itu triple buat yang note 10 biasa Oke dan untuk contoh ini hasil fotonya ya dan hasil videonya bisa kalian cek di ini hasilnya kelihatan kalian lihat sendiri oke nah bisa kalian lihat ya kalau untuk fotonya ini natural ya hasilnya enggak ini over processing ya ya bisa kalian cek sendiri ya untuk dynamic restnya oke ya warnanya tajam detail oke ya kalau untuk malam game ya bisa kalian padukan dengan night mode ya atau gunakan Google kamera ya Google cam atau gcam ya sikatannya saya menggunakan gcam untuk malamnya itu komode malamnya oke banget dan untuk video sendiri dia sudah menggunakan ini ya ois ya dan ada juga fitur super steady video ya jadi bisa kalian cek di sampel video ini Oke guys jadi ini adalah kamera belakangnya dengan resolusi full HD 60fps ya dan ini sudah menggunakan OIS ya stabilizer nya Oke ini kita goyang-goyang sama ya Oke ini dia untuk 4K 60fps nya Oke untuk langitnya ini lagi mendung kebetulan Oke mantap sekali ini untuk FHD 60fps nya ya Nah ini untuk Ultra steady nya ini saya hampir sambil lari ya sambil lari ya Oke ini untuk super steady nya nah oke guys jadi ini adalah hasil perekaman kamera depan ya dengan resolusi full HD 60fps Oke ini kondisinya di outdoor ya Oke Halo Bro Halo 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 Oke ini untuk detail nya oke dan warnanya juga cakep daya dynamic range dapat Oke bisa kalian nilai sendiri untuk stabilnya ini udah menggunakan ini ya stabil lah pokoknya nih kita goyang-goyang oke 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 nah jadi demikianlah untuk ulasan Samsung Galaxy Note 10 Plus ini ya masih layak untuk aktivitas kerja di 2022 tentunya dengan mempertimbangkan kelima hal di atas nah Samsung Note 10 Plus ini juga merupakan smartphone yang memiliki masa pakai panjang juga ya dengan dukungan segudang fitur yang berguna untuk menunjang produktivitas kerja bagi para penggunanya kalau untuk baterai saya dapat SOT nya itu biasanya 4-5 jam ya untuk penggunaannya itu sosmed nonton ya denger musik terus apalagi ya kalau untuk main game saya nggak main game ya karena kalau ini kurang cocok kalau kalian mau main game kalian bisa beli yang versi Snapdragon nya ya tapi itu versi luar ya untuk harganya sendiri ini saya dapatnya di 7 jutaan ya untuk saya ini kalau yang versi luar 5 jutaan dapat ya Nah jadi mungkin demikian ya kalau kalian punya ini apa mungkin ulasan yang lebih ini kalian bisa komentar di kolom komentar ya Oke jadi itu saja untuk review singkatnya ya untuk Galaxy Note 10 Plus di 2022 2022 ini ya kalau bagi saya sih masih layak ya untuk kebutuhan kerja mungkin untuk gamingnya kurang ya kalau untuk kalian yang mungkin kerja ya yang kantoran ini masih cocok banget lah ya untuk desainnya pun masih oke banget untuk bersaing dengan handphone handphone keluaran 2022 ini ya dengan desain gelas ya goreng gelas 6 depan belakang ya desainnya kece untuk aura glow ini apalagi ya ini kalau kena sinar matahari atau cahaya ini warnanya ngejreng ngejreng gitu ya guys nah jadi oke ya jadi segitu aja terima kasih yang sudah menonton ya maaf kalau ada kesalahan sampai jumpa di video berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh see you see you